Hari Selasa Jadi hari yang paling ditunggu-tunggu Orang sekampung desa Cikugur Karena pasar Cimindi Hanya buka seminggu sekali Bu ini berapa? 10.000 sekitar 8.000 aja ya Berapa kilo, Nek? Sekilo aja, Bu Wah, kalau lihat ramai-ramainya orang-orang Rajin menyebut rejeki begini Aku yuk jadi ikutan semangat kerja juga Wah, apa kulit barusan? Copat! Wah, nggak bisa di biarkan kan ini? Tunggu, cepat, cepat Belah, belah, belah Bukan, belah, belah Apa, 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 apa Abah, apa, apa Copat, lah Lu udah diarin aja Bantain dulu masak Tapi itu copat Banyak orang yang ngejati, Mbah. Itu tadi belum ketanggap aja. Yaudah lah, yuk, yuk. Yowes lah, kayaknya Teh Anies lebih butuh aku buat bantu-bantu masak. Oke, Teh. Ayo kita pulang. Dun, ini buahnya tolong ditumbuk ya di sana. Oh, sana Teh. Ini sama bunganya jangan lupa dipotong-potong ya. Oh, iya, iya. Kata Teh Anies, bunga dan buah honjenya akan diolah jadi kue pai. Bunga honje diiris dulu, nanti mau dijadikan topping kue pai. Bunga honje punya banyak kasian. Salah satunya mengandung antioksidan tinggi yang mampu menangkal kerusakan sel dalam tubuh. Oh, iya. Aroma honje yang kuat berasal dari kandungan minyak atsiri. Salah satu gunanya sebagai antibakteri. Itulah kenapa honje sering dijadikan pengawet alami. Nah, kalau buah honje dipercaya bisa menjaga stamina, membersihkan lambung sampai meredakan demam. Aku juga harus mengupas buah untuk mengambil bijinya. Nanti, buah honje jadi campuran isi pai dan kulitnya direbus. Terima kasih. 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 Kulit buah honje dan bunga direbus sampai mendidih. Kalau sudah, pisahkan ampas dengan airnya. Nah, air rebusannya akan dijadikan flak untuk pai. Ada dua bagian yang mesti disiapkan. Yang ini bahan adonan flak. Kuning telur, tepung maizena, dan susu kental manis harus diaduk sampai rata. untuk kulit pai, bahannya kuning telur dan gula halus. aduk sampai rata. Bisa ada gula yang mengumpang. Lalu tambahkan mentega. Terakhir, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau aromanya sudah seperti ini, berarti bisa langsung dicetak. Cetakan diolesi mentega dulu, supaya mudah dilepaskan setelahnya. Selanjutnya, ambil sekepal kecil adonan, lalu tempelkan ke cetakan. Jangan lupa, tusuk bagian tengahnya, supaya kulit pai tidak menggembung saat dipanggang. Bu, saya buat flaknya dulu ya. Tuang adonan flak ke dalam wajan, lalu tambahkan langsung air rebusan hunjing. Sambil terus diaduk, masukkan biji hunjingnya. Adonan harus terus diaduk selama di atas api, lalu tunggu sampai adonan mulai mengentap. Kalau bentuknya sudah seperti ini, segera angkat dari wajan yoh, biar nggak keburu gosong. Neng, tolong diopen ya. Oh iya, Bu. Kulit pai harus dipanggang sekitar 30 menit. Gunakan api sedang untuk memanggap. Flak sudah jadi, kulit pai juga sudah matang. Tinggal mengisi kulit pai dengan flak hunjing. Jangan terlalu penuh yoh. Langsung diratakan dan ditambah topping rebusan bunga hunjing. Iiey, kalau dilihat dari tampilannya ciamik ya. Supaya mulai pengisian dari belakang, then mengikuti satu pilihan segera dan berubah di atas api. Iiee, kalau dilihat dari tampilannya ciamik ya. Wah, 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 wah Gak nyangka yuk Tanaman rempah bisa disulap jadi kue super duper enak begini Biasanya kue pae bercita rasa manis Tapi kue pae honje ini rasanya seger, nendang Sensasi asam dari honje, terasa banget Ditambah aroma honjenya yang khas Mantep lah pokoknya Ayo yang di rumah, kalau mau coba resepnya Monggolo dijamin ketagihan